Oke, hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara mendaftar Gmail pertama. Pertama, kita harus connect dulu ke internet, laptop maupun komputer kita. Kemudian kita mencari aplikasi yang dimana ada namanya Google Chrome. Ada juga namanya Firefox. Di sini, saya cara mendaftar Gmail yang pertama itu menggunakan Google Chrome. Kita double klik Google Chrome-nya. Setelah itu, di sini kita ketikkan namanya Gmail.com. Setelah itu, kita enter lagi. Oke, di sini kita langsung mencari ada tulisannya namanya buat akun. Di buat akun ini, kita klikkan sekali. Di buat akun ini, kita klikkan sekali. Ada optionnya untuk diri sendiri, ada juga untuk mengelola bisnis saya. Di sini saya ingin mengajarkan cara membuat Gmail untuk diri sendiri, karena saya belum mempunyai bisnis. Kemudian, di sini bisa kita buatkan nama depan kita. ujian 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 awan. Kemudian, di sini langsung ada otomatis tulisannya, tulisannya yang tersedia untuk nama Gmail kita atau nama akun kita. Ataupun nama pengguna seperti yang tertera di Google Chrome ini. Di sini saya memilih yang awan jian 4, agar tidak sulit untuk diingat. Boleh kita copykan, agar tidak terlupakan. Kita buat di sini. Kemudian, kita tuliskan Gmail. Di sini saya memindahkannya ke notepad. Setelah itu, kita buat kata sandinya. Sandinya ini harus campuran, huruf, angka, dan simbol. Di sini saya membuat understat yahoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jihan. Kemudian, ini juga kita copykan ke notepad. agar kita tidak lupa. Karena kita manusia tidak luput dari kelupaan. Setelah itu, kita buat lagi di bawahnya, di konfirmasinya. Atas sandi yang sama. Add 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jihan. Kemudian, kita cek lagi dulu dari atas. Apakah ada yang belum terisi? Jihan. Nama depan Jihan. Nama belakang Awan. Nama pengguna Awanjihan. Atgmail.com Kata sandi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jihan. Konfirmasi, at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jihan. Kata sandi dan konfirmasi itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Seperti yang ada di sini. Apabila kedua ini berbeda. Sandi sama konfirmasi akan terjadi kesalahan. Setelah semuanya sudah selesai diisi. Tidak ada lagi yang kosong. Kita klik berikutnya. Nah, di sini kita sudah melanjutkan untuk verifikasi. Verifikasi nomor telepon pun boleh. Apabila teman-teman ingin memasukkan nomor teleponnya di sini atau nomor handphonenya boleh juga. Kalau saya langsung saja ke berikutnya. Tapi karena dia di sini tidak bisa. Kita wajib memasukkan nomor telepon. Di sini kita tuliskan nomor telepon kita. 082363834436 Kemudian kita klik berikutnya. Nanti di sini ada kode yang diberikan ke nomor handphone kita atau ke handphone kita. Terima kasih telah menonton! Oke, di sini kode gmail yang dikirim oleh gmail ke handphone saya. Ada 592865 Dan kodenya ini akan otomatis dikirim oleh gmail ke handphone kita. Itu boleh berbeda-beda yang pasti tidak sama. Setelah itu kita klik verifikasi. Nah, setelah sudah nomor handphone kita sudah ada. Sekarang kita dibuat untuk masuk ke tanggal lahir. Di sini boleh kita buat tanggal lahir kita masing-masing. Di sini jenis kelamin apabila Anda pria ketikkan pria, klikkan pria. Apabila Anda wanita, klikkan wanita. Yang pasti untuk waria tidak ada, yang ada tidak ingin memberi tahu atau kostum. Tapi di sini saya memilih saya pria. Setelah itu kita klikkan berikutnya. Sesudah kita klik berikutnya dia akan ada seperti ini. Google optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Ini artinya bahwasannya Gmail yang kita buat tadi sudah aktif. Apabila di sini optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Misalnya nomor Anda akan digunakan untuk terima video call dan pesan membuat layanan Google termasuk iklan jadi lebih relevan bagi Anda. Nah, boleh dilewati. Boleh juga, ya saya ikut. Kita lebih baik mengikutinya saja. Kemudian kita pilih di sini saya setuju. Bahwasannya kita menyetujui kerjasama dengan akun Google. Atau dengan Gmail. Nah, inilah hasil Gmail yang kita buat tadi. Sudah bisa dilihat dengan jelas. Inilah Gmail yang kita daftarkan tadi. Dan akhirnya kita sudah memiliki Gmail kita sendiri. Di sini kita bisa klikkan ini tulisannya apakah kita sudah punya Gmail yang pasti atau belum. Nah, di sini halo Jihan. Halo Jihan, kami sangat senang Anda memutuskan untuk mencoba Gmail. Berikut ini beberapa tips untuk membuat Anda siap dan dapat segera menggunakannya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai Gmail yang baru. Jadi teman-teman seperti itulah cara untuk mendaftar Gmail buat pemula. Atau yang belum pernah memiliki Gmail. Agar kita lebih pasti apakah Gmail yang kita buat tadi sudah aktif atau belum. Kita boleh keluar dari sini. Cara keluarnya seperti ini. Klik logo yang ini. Kemudian kita klik tulisan keluar. Nah, di sini dia sudah keluar. Tadi nama Gmail kita ini awanjihan4atgmail.com Di sini kita ketikkan passwordnya yang seperti ini tadi. Saya copykan saja bercepat. Kemudian klik di sini. Kemudian klik di sini. Berikutnya. Nah. Inilah Gmail yang kita buat tadi. Berarti teman-teman, Gmail yang kita buat tadi sudah bisa kita buat untuk mendaftarkan Gmail Playstore, Gmail Handphone, dan Gmail buat yang lain-lain. Mungkin untuk Lajada, OLX, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.